Hai teman-teman ketemu lagi di channel tips matematika belajar matematika dengan cepat dan tepat pada video kali ini kakak akan membahas perkalian susun pendek tapi disini kakak akan membahas lengkap ya karena di setiap komen masih banyak diantara kalian yang belum bisa atau belum paham cara untuk perkalian susun pendek ke bawah disini kakak akan membahas dimulai dari puluhan nanti sampai ribuan jadi lengkap super lengkap jangan disekip-sekip tonton sampai habis agar kalian benar-benar paham ya oke langsung saja kita mulai untuk yang pertama kita akan membahas perkalian susun pendek untuk bilangan atau angka puluhan puluhan dikali satuan ya oke perhatikan misalkan disini adalah 25 dikali 3 nah syaratnya agar kalian bisa perkalian susun pendek ini kalian harus hafal perkalian ya perkalian harus hafal semua jadi 1 sampai 10 itu harus hafal sebelum ke perkalian ini kalian hafalkan dulu ya oke perhatikan untuk perkalian susun pendek itu yang harus kalian ingat ada langkah-langkahnya ini berlaku untuk semua angka dan semua bilangan kita lihat disini 25 dikali 3 kita fokus di angka 3 nah perkalian ini dimulai dari belakang jadi 5 ini dikalikan dengan 3 dikali 5 dikali 3 berapa? 15 15 nah yang ditulis itu angka 5 nya yang belakang yang satuan yang ditulis ditulis di bawah sini 5 kemudian 1 1 kita simpan di samping ingat ya di samping bukan di atas nah kemudian setelah 5 kali 3 2 ini kita kalikan 3 jadi semua angka yang di atas ini kita kalikan 3 dimulai dari belakang ya 2 dikali 3 6 6 tadi kan kita punya simpanan 1 6 ditambah 1 berapa? 7 7 kita tulis di depannya 5 ya bukan di belakang tapi di depannya 5 jadi hasilnya ketemu 75 oke lagi misalkan 34 dikali 6 oke dimulai dari belakang 4 ini dikalikan dengan 6 4 dikali 6 berapa? 24 nah yang kita tulis adalah 4 nya kita tulis 2 nya dimana? disimpan di samping ya ditulis kecil saja kemudian 3 ini dikalikan dengan 6 3 dikali 6 18 18 jangan lalu langsung ditulis karena kita punya simpanan 2 nah ditambahkan 18 ini ditambah 2 berapa? 20 nah 20 langsung kita tulis di depannya 4 bukan di belakang ya tapi di depannya 4 20 kenapa kok langsung ditulis? tidak disimpan karena di depannya angka 3 ini sudah tidak ada angka lagi yang di atas ini sudah dikalikan dengan 6 semua maka langsung saja ditulis 20 maka ketemu hasilnya 204 oke paham ya satu lagi langsung kita jawab cepat misalkan 37 dikali 3 7 kali 3 21 ditulis 1 simpan 2 3 kali 3 9 ditambah 2 berapa? 11 hasilnya 111 ingat untuk simpanan yang sudah ditambahkan itu kita coret saja oke sudah paham ya untuk puluhan dikali satuan sekarang puluhan dikali puluhan 26 dikali 17 perhatikan yang pertama 26 atas ini kita kalikan dengan angka 7 seperti kita kalikan dengan satuan soal yang pertama tadi ya contoh yang pertama tadi dimulai dari belakang 6 dikali 7 6 dikali 7 42 kita tulis 2 simpan 4 ya kan 4 disimpan di samping sudah 2 dikali 7 14 ditambah simpanan 4 jadi 18 kita tulis semua karena sudah dikalikan ya semua sudah dikalikan 7 sudah perhatikan setelah 26 dikali 7 sekarang 26 ini kita kalikan dengan 1 dimulai dari belakang lagi 6 dikali 1 nah perhatikan karena ini sudah ganti angka ganti angka ya ganti angka yang dikalikan 1 tadi kan dikalikan 7 sekarang dikalikan 1 maka hasilnya itu juga beda cara penulisannya ditaruh di bawah maju 1 langkah ini sudah aturannya jadi tidak boleh dibantah ya jadi harus ditulis di bawahnya maju 1 langkah 6 dikali 1 6 di bawah maju 1 langkah jadi urutannya 8 sudah kemudian 2 dikali 1 2 taruh di depannya bukan di belakangnya ya setelah semua sudah dikalikan 1 ditambah 2 turun 8 tambah 6 14 simpan diatasnya karena untuk penjumlahan itu cara penyimpanannya di atas angka selanjutnya kalau perkalian cara penyimpanannya itu di sampingnya saja 1 2 tambah 2 4 jadi hasilnya 442 oke sekali lagi misalkan disini 35 dikali dengan 20 20 berapa ya 27 oke fokus di angka 7 ya kan dimulai dari belakang 5 dikali 7 35 tulis 5 simpan 3 simpan di samping 3 dikali 7 21 ditambah 3 24 tulis depannya ditulis semua karena sudah dikalikan semua sekarang ganti fokusnya di angka 2 5 dikali 2 10 nah karena ganti angka ingat untuk menulis hasil di bawah maju 1 langkah 5 dikali 2 10 tulis 0 simpan 1 3 kali 2 6 tambah 1 7 ditambah 5 4 2 tambah 7 9 jadi hasilnya 945 oke paham ya untuk puluhan dikali puluhan sekarang kita ke contoh ratusan perhatikan untuk ratusan 206 dikali dikali satuan dulu ya misalkan ini dikali 6 caranya sama ya jadi untuk perkalian susun pendek ini kalian perlu memahami langkah-langkahnya saja berlaku untuk semua angka dan semua bilangan dan semua perkalian ya jadi dimulai dari belakang 6 dikali 6 36 ditulis 6 simpan 3 0 x 6 0 semua angka kalau dikali 0 hasilnya 0 0 x 7 0 0 x 9 0 gitu ya 0 x 6 0 ditambah 3 3 kita core 3 tulis depannya 2 x 6 2 x 6 12 ditulis semua hasilnya 1236 mudah ya untuk perkalian dengan satuan kita langsung ke ratusan dikali puluhan misalnya 317 dikali 25 perhatikan caranya sama ya kita fokus di angka 5 dimulai dari belakang 7 dikali 5 35 simpan 3 1 dikali 5 5 ditambah 3 8 3 dikali 5 15 ditulis semua karena 3 adalah angka terakhir yang dikalikan 5 sudah sekarang sekarang fokusnya di angka 2 7 dikali 2 14 ditulis di bawah maju 1 langkah 14 ditulis 4 simpan 1 1 dikali 2 2 ditambah 1 3 3 dikali 2 6 tulis depannya sudah baru ditambah 5 turun 8 tambah 4 12 simpan 1 kemudian 6 ditambah 3 9 1 ditambah 6 7 hasilnya 7925 paham ya untuk perkalian ratusan dengan puluhan oke sekarang kita lanjut ke ratusan dikali ratusan perhatikan disini misalkan 125 dikali 302 yang pertama fokusnya di angka 2 dimulai dari belakang selalu dimulai dari belakang 5 dikali 2 10 simpan 1 2 dikali 2 4 4 ditambah 1 5 tulis depannya 1 dikali 2 2 sudah semua sudah dikali 2 125 yang atas ini sudah dikali 2 sekarang ganti 0 kita fokus di angka 0 5 dikali 0 0 karena sudah ganti perkalian ditaruh di bawah maju 1 langkah 0 2 kali 0 0 1 kali 0 0 selalu ditaruh di depannya sudah semua sekarang ganti lagi karena ratusan ada 3 kita fokus di angka 3 dimulai dari belakang selalu ya dimulai dari belakang 5 dikali 3 15 karena sudah ganti angka lagi ditaruhnya juga di bawah maju 1 langkah selalu di bawah maju 1 langkah kalau perkaliannya ganti angka jadi 5 kali 3 15 simpan 1 2 kali 3 6 tambah 1 7 1 kali 3 3 taruh depannya ya baru ditambah 0 turun 5 tambah 0 2 tambah 0 tambah 5 0 tambah 7 3 turun hasilnya 37.750 paham ya untuk ratusan dikali ratusan selanjutnya sekarang ribuan perhatikan 2613 dikali 4 dikali satuan dulu sama ya untuk dikali satuan itu sama dimulai dari belakang 3 kali 4 12 simpan 1 1 kali 4 4 tambah simpanan 1 jadi 5 6 kali 4 24 simpan 2 2 kali 4 8 tambah 2 10 langsung ketemu mudah ya kalau dikali satuan itu mudah yang penting kalian ingat dimulai dari belakang dan simpanannya jangan lupa ditambahkan hasil selanjutnya hasilnya 10.452 sekarang selanjutnya ribuan dikali dengan puluhan 25 oke langsung saja 1 kali 5 kita fokus di angka 5 ya 1 kali 5 2 kali 5 10 simpan 1 0 kali 5 0 ditambah 1 1 1 kali 5 5 sudah sekarang fokus di angka depannya yaitu 2 1 kali 2 2 taruh di bawah maju 1 langkah 2 kali 2 4 0 kali 2 1 kali 2 baru ditambah 5 0 tambah 2 1 tambah 4 5 tambah 0 2 25.525 oke paham ya untuk dikali puluhan selanjutnya dikali dengan ratusan sebenarnya sama ya perhatikan 1023 dikali ratusan misalkan 104 nah dikali 104 fokus di angka 4 dari belakang 12 3 kali 4 12 2 kali 4 8 tambah 1 9 0 tambah 0 kali 4 0 1 kali 4 4 sudah sekarang fokusnya di angka 0 3 kali 0 0 2 kali 0 0 kali 0 1 kali 0 jadi 0 semua kemudian fokus di angka 1 3 kali 1 ditaruh bawah maju 1 langkah 2 kali 1 0 kali 1 1 kali 1 oke ditambah 2 9 3 6 0 1 ya hasilnya 106.392 oke paham ya yang terakhir sekarang terakhir adalah ribuan dikali dengan ribuan misalkan 2.135 dikali dengan 1.042 oke yang pertama 2 fokus di angka 2 5 kali 2 10 simpan 1 3 kali 2 6 tambah 1 7 1 kali 2 2 kali 2 4 sudah sekarang ganti 4 fokus di angka 4 5 kali 4 20 ditulis di bawah simpan 2 3 kali 4 12 ditambah 2 jadi 14 ditulis 4 simpan lagi 1 1 kali 4 4 ditambah 1 5 2 kali 4 8 sudah sekarang ganti fokus di angka 0 5 kali 0 taruh bawah maju 1 langkah 3 kali 0 1 kali 0 2 kali 0 sudah sekarang ganti angka 1 5 kali 1 ditaruh di bawah maju 1 langkah selalu di bawah maju 1 langkah kalau ganti perkalian dengan angka ya 5 kali 1 3 kali 1 1 kali 1 2 kali 1 sudah semua baru ditambah 0 7 tambah 0 2 tambah 4 4 tambah 5 9 9 tambah 5 14 simpan 1 1 tambah 8 9 tambah 3 12 simpan 1 2 2 2 2 2 24 670 oke paham ya untuk perkalian susun pendek ke bawah ini kalau kalian kurang paham kalian boleh komen di bawah atau kalian request untuk soal yang mungkin kalian belum paham boleh materi yang lain ya kakak rasa cukup untuk video kali ini terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di next video selamat menikmati